Intro Hai sahabat hasil film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya Oke pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali Dimana film ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang semua keluarganya dibantai oleh para pasukan aliansi Hingga dirinya diremehkan dan direndahkan Namun suatu saatnya tiba, pemuda tersebut berhasil mempelajari ilmu kanuragan tingkat tinggi Untuk membalaskan kejahatan dan menjaga perdamaian dunia Oke bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama langsung saja siapin kopi dan udutnya dan sama-sama Satu, dua, tiga, semongko Intro Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang sedang berlatih ilmu kanuragan di dalam kuil Dimana ia bernama Master Hero Di pertengahan latihan yang amat serius Ia dihampiri dan dihentikan oleh adik seperguruannya yang bernama Master Sitong Disinilah ia memarahi hero yang sedang berlatih ilmu kanuragan Karena dianggap mengganggu sang gurunya sedang bermeditasi di dalam kuil Yang tentunya, saat ini guru mereka sedang melakukan meditasi tahapan terakhir Untuk menyerap dan mempelajari ilmu bela diri keturunan Tiongkok dari puyangnya dahulu Tak berselang lama tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan kelima pasukan aliansi Dimana pasukan tersebut mempunyai spesialis kekuatan spiritual masing-masing Tentu, kedatangan mereka bertujuan untuk mencuri sebuah buku sakti yang berada di dalam kuil atas perintah tetuanya Melihat kondisi dalam bahaya, Sitong berusaha untuk menghentikan kelima pasukan aliansi di luar kuil Namun dengan cerdik, ketiga pasukan aliansi berhasil mengelabui Sitong dan masuk ke dalam kuil tersebut Sitong yang tak ingin gagal, ia berusaha keras melawan kedua pasukan aliansi yang berkekuatan api dan pedang Sedangkan di dalam kuil, hero berhadapan dengan ketiga pasukan aliansi yang memiliki kekuatan spiritual tanah, kayu dan air Karena ilmu kanuragan hero yang masih rendah, tentu dirinya dengan sangat mudah dilibas oleh ketiga pasukan aliansi dan membawa kabur buku sakti tersebut Karena usahanya berhasil, kelima pasukan aliansi meninggalkan kuil tersebut dan menemui sang tetuanya untuk memberikan buku yang berhasil mereka dapatkan Disinilah tetua pasukan aliansi sangat marah karena buku yang berada di tangannya bukanlah buku sakti yang ia inginkan Sitong dan hero yang khawatir, ia memberitahu gurunya akan hal yang baru mereka alami Sang guru yang mendengarkan hal tersebut seketikapun tertawa sambil melahap ayam bakar yang ia bawa Tentu, sitong dan hero terkejut melihat tingkah laku gurunya Dimana selama ini gurunya tidaklah melakukan meditasi di dalam kuil Meskipun hal sedemikian, sang guru memberitahu muridnya untuk selalu berhati-hati dan waspada Karena tetua pasukan aliansi tak akan pernah henti untuk mendapatkan kekuatan sakti peninggalan Puyang Tiongkok Dan benar saja esok paginya, terlihat sang tetua dan kelima muridnya mendatangi kuil untuk mengambil buku sakti Zonghua Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa guru Zotong dan tetua pasukan aliansi dulunya murid di satu padepokan Ia memilih dan mewariskan ilmu kanurakan ke dalam tubuh guru Zotong Karena ia satu-satunya murid berdarah asli keturunan Tiongkok Sebab itulah, tetua pasukan aliansi tak terima dan tetap berambisi keras Agar dapat menguasai jurus rahasia di dalam buku sakti Zonghua Guru Zotong yang mendengarkan akan hal tersebut ia berupaya untuk menjelaskan padanya Namun, penjelasan guru Zotong ditolak oleh tetua pasukan aliansi Yang menyebabkan pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan Karena tak ingin kalah OP, tetua aliansi mengeluarkan jurus pemanggilan kodam yang berupa monster pedang raksasa Untuk membabat habis guru Zotong yang berada di hadapannya Guru Zotong yang melihat hal tersebut ia hanya tersenyum manis sambil mengeluarkan mantra Zonghua Agar bisa mengalahkan monster pedang tersebut Dan benar saja dengan kemampuan yang ia miliki Guru Zotong dengan sangat mudah menghancurkan monster tersebut yang membuat salah satu mata tetua pasukan aliansi buta Salah satu pasukan aliansi yang melihat tetuanya terluka Ia pun segera membawanya ke dalam markas Namun, akibat mengeluarkan mantra Zonghua untuk mengalahkan tetua pasukan aliansi Guru Zotong juga mengalami luka tenaga dalam yang amat serius Karena merasakan yang tak akan lama lagi kehidupannya berakhir Guru Zotong memutuskan untuk mewariskan kesaktian kanuragan Zonghua ke dalam tubuh hero Di bawah alam sadar, monster hero melihat semua jurus dan gerakan akan kesaktian kanuragan Zonghua yang tak berselang lama Sang guru pun tewas dibarengi dengan matinya lilin yang berada di dalam kuil Namun di sisi lain, terlihat salah satu pasukan aliansi berhasil menyelinap di dalam kuil Dan mengetahui akan semuanya Disinilah ia bergegas pergi untuk memberitahu pasukan aliansi yang lain Dan benar saja esok paginya se-usai pulang membumikan sang guru Master hero dikejutkan akan semua keluarganya yang sudah tergeletak tak berdaya Hal tersebut tak lain oleh kelima pasukan aliansi yang usai membantainya Master hero yang mengetahui hal tersebut ia berusaha kuat dan bangkit membalaskan atas kematian semua keluarganya Dengan pusaka pedang merah ciri khas kesaktian pendekar Tiongkok Namun kesaktian yang dimiliki master hero masihlah rendah Yang membuat dirinya terserang duluan oleh salah satu pasukan aliansi Di saat kondisi terdesak seketika master Zitong pun datang dan membawa pergi saudaranya dari kepungan pasukan aliansi Disinilah master hero sangat senang dan bahagia karena istri tercintanya berhasil kabut dari pembantean tersebut Master Zitong yang tak ingin nyawa hero dan istrinya dalam ancaman Ia menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota Tiongkok dan menuju kota tempat keberadaan saudaranya yang terletak di Thailand Sementara dirinya akan tetap tinggal memantau segala gerakan para pasukan aliansi Disinilah master Zitong juga mengingatkan dan memberitahu master hero Bahwa ia harus tetap hidup dan mempelajari ilmu kanuragan yang baru ia dapatkan Dimana kesaktian ilmu kanuragan tersebut berhasil dikuasai secara sempurna selama 20 tahun lamanya Master hero yang mendengarkan akan hal tersebut dengan teguh pendirian Ia menuruti akan berkataan saudaranya demi menjaga dan melestarikan ilmu kanuragan yang sudah diturunkan padanya Singkatnya keesokan paginya Master hero dan sang istri pun sampai di kota Thailand Disinilah ia melihat dan menyaksikan orang yang tak dimanusiakan oleh manusia Tentu hati kecil master hero tak tega melihat hal tersebut Yang seketika menolong orang yang ditindas dan dihajar babak belur oleh mereka Karena kemampuan ilmu kanuragan dan teknik kunfu yang dimiliki Master hero dihampiri dan ditawari sebuah pekerjaan untuk menjadi penjaga keamanan di PT Pertambangan Namun hal tersebut sama saja dimana orang Tiongkok yang bekerja di bawah kuasa orang Amerika tetap akan diperlakukan selayaknya Buddha Master hero yang melihat akan kenyataan tersebut ia pun emosi dan menghajar semua pasukan orang Amerika dengan penuh kedengkian Master hero yang usah mengeluarkan ilmu kanuragan yang berada di dalam tubuhnya seketika pun lemas Dan di saat itu juga para pasukan bertopeng pun datang membawa master hero pergi Dimana mereka ialah saudara master sitong yang sebelumnya sudah ia temui untuk menjaga master hero dan istrinya ketika berada di Thailand Di sinilah master hero dirawat di sebuah rumah milik saudara master sitong yang bernama master yuan Karena kebaikannya menyelamatkan para warga Tiongkok Saat ini master hero dianggap dan diakui sebagai pahlawan muda oleh para warga Tiongkok Namun keberadaan master hero dapat diketahui dan dilaca oleh salah satu pasukan aliansi Yang tentunya saat ini kelima pasukan aliansi sudah mengetek keberadaan master hero Tanpa waktu yang lama mereka pun bergegas menuju ke tempat kediaman master yuan Master hero yang merasakan kehadiran kelima pasukan aliansi yang memberanikan diri untuk melawan Terlihat pasukan aliansi pengendali kayu, pengendali tanah dan pengendali air berhasil dengan mudah menjerat master hero Ditambah kedua pasukan aliansi pengendali api dan logam menyerangnya bertubi-tubi yang membuat keadaan semakin terpuruk Dalam keadaan terdesah master hero mencoba untuk mengeluarkan ilmu kanuragannya Yang membuat peti kayu yang mengurung dirinya hancur berkeping-keping Ditambah kemunculan master sitong di tengah-tengah mereka yang membuat pertarungan semakin sengit Disinilah master hero dan master sitong berjuang sekuat tenaga mengalahkan kelima pasukan aliansi Berkat kerjasama tim yang keren, master sitong berhasil membunuh pasukan aliansi pengendali tanah Dari kemarahan karena keluarganya dibantai, master hero membalikan serangan pasukan aliansi logam Yang mengakibatkan pasukan aliansi pengendali kayu pun terluka Master hero yang tak tega melihat pasukan aliansi pengendali kayu mati Yang mencoba menolong dan membawanya ke dalam rumah Master sitong yang mengatai hal tersebut, ia menyuruh master hero untuk segera membunuhnya Namun hal tersebut ditolak, dikarenakan dulunya pasukan aliansi pengendali kayu Pernah menolong dirinya ketika akan mati Sesampainya di dalam rumah, master hero dengan perlahan mengobati luka nonamu Dengan memberikan ramuan khusus agar segera tersadar Dan benar saja, karena efek ramuan yang dibuat master hero Nonamu dapat tersadar lebih awal Disinilah ia menanyakan akan kebaikan dan tak memilih untuk membunuhnya Master hero mengatakan bahwa ia hanya membalaskan budi atas kebaikan yang pernah ia lakukan padanya Seiring berjalannya waktu, nonamu merasakan akan perasaan yang lebih pada master hero Yang tentunya ia memendam rasa tersebut mengingat bahwa master hero sudah memiliki wanita pilihan dalam hidupnya Karena kondisi lukanya sudah membaik dan tak ingin merusak kebahagiaan rumah tangga Nonamu menemui master hero untuk berpamitan pulang ke dalam kampung halaman Namun tadi sanggap pembicaraan mereka diketahui oleh pasukan aliansi pengendali logam Yang seketika memanfaatkan hal tersebut dengan merubah dirinya menjadi master hero dan menemui nonamu di dalam kamarnya Tentu nonamu terkejut dan sangat senang karena didatangi orang yang spesial dalam hidupnya Yang merupakan hal langkah untuk tak dilanjutkan Hingga pagi harinya, terlihat nonamu usai terbangun dari tidurnya Disinilah ia melihat sebuah surat cinta yang tergeletak di samping kasurnya Nonamu yang bahagia membaca isi surat tersebut Ia bergegas mandi junum dan keluar untuk menikmati udara yang segar Namun seketika hati dan harapannya pun hancur Ketika ia melihat master hero sedang bermesraan dengan istrinya Sebab itulah, hati jahatnya mulai terketuk kembali dan melakukan kongsi dengan pasukan aliansi yang tersisa Yang tentunya nonamu bertujuan untuk membunuh master hero karena kesuciannya sudah direnggut olehnya Disinilah pasukan aliansi akan melakukan penyerangan besar-besaran Ketika istri master hero sedang menjalani proses melahirkan Dan benar saja, malam harinya istri master hero mulai kesakitan Tentunya tak akan lama lagi ia akan melahirkan Berkat bantuan dukun beranak pada akhirnya Istri master hero dengan selamat melahirkan dua anak yang kembar Namun di sisi lain Terlihat pasukan aliansi mulai melancarkan misinya dengan senyap Dengan membakar kediaman master Iwan Dan benar saja kelicikan pasukan aliansi pengendali api berhasil ditemukan master sitong Namun naasnya pasukan aliansi pengendali api harus mati dini Karena secara tak sengaja para warga menyiramnya air yang membuat master sitong dengan sangat mudah membunuhnya Sedangkan di tempat lain, pasukan aliansi pengendali logam berhasil menikah master Iwan dari belakang Karena tak ingin misinya gagal Ia seketika mengubah bentuk wujudnya menjadi master Iwan agar bisa mengelabi master hero dan master sitong Di sisi lain dengan penuh penyesalan Nonamu secara perlahan menyusup ke dalam kamar istri master hero yang sedang melahirkan Serta menjerat master hero agar dengan mudah ia bunuh Namun hal tersebut berhasil digagalkan olehnya yang seketika master hero Mengeluarkan mode rahasia mengaktifkan pedang merah untuk menghancurkan kekuatan Nonamu Karena usaha Nonamu pun gagal Seketika master Iwan pun datang tepat waktu untuk melabui master hero Agar bisa mendapatkan dan mengambil salah satu bayi mereka Tentu hal tersebut tak membuat curiga master hero Dan membiarkan salah satu bayinya agar bisa diselamatkan dari kobaran api yang membara Di saat semua selamat Master hero pun baru tersadar Bahwa master Iwan yang usah membawa bayinya bukanlah master Iwan yang asli Melainkan pasukan aliansi yang berhasil menyamar Di saat kondisi yang genting dan bingung Master hero harus kehilangan sang istri tercinta yang mengalami pendarahan hebat seusai melahirkan Sedangkan di sisi lain Nonamu mulai mencurigai akan rencana saudaranya Yang melakukan penyamaran demi membawa kabur salah satu anak master hero Akibat penyamaran tersebut Seketika Nonamu pun ingat bahwa yang meregut harga dirinya bukanlah master hero Melainkan kelicikan salah satu pasukan aliansi pengendali logam yang berada di hadapannya Tentu tanpa fikir panjang Nonamu mengeluarkan mode seriusnya untuk adu mekanik dengan dirinya Disinilah Nonamu mengatakan untuk segera menyerahkan bayi tersebut padanya Namun hal tersebut tentu ditolak Yang membuat pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan Nonamu yang kewalahan dan terluka Yang memilih kabur menyelamatkan diri Namun tak disangka Teknik akar yang ia luncurkan berhasil merobohkan pasukan aliansi pengendali logam Dikarenakan akar tersebut mengandung racun yang mematikan Dimana ia mempunyai penawar hanyalah sang tetua mereka Master hero yang tak ingin semua kerabatnya mati di tangan pasukan aliansi Ia berjanji akan pergi di sebuah tempat Untuk melatih ilmu kanuragannya demi menjaga perdamaian dunia Tentu, seusai menguburkan istri tersayangnya Master hero menitipkan anak lelaki pada pelayan setia Dimana ia berjanji akan kembali ketika musim semi tiba Ataupun bertepatan 20 tahun yang akan datang Namun tak disangka di waktu bersamaan Master hero dikejutkan dengan kemunculan sang tetua aliansi Yang tetap berkeinginan mengambil kekuatan sakti yang berada di dalam tubuh master hero Tentu, di saat inilah pertarungan sengit pun tak terhindarkan Terlihat master hero dan master shito bukanlah tandingannya Yang membuat mereka kewalahan menandingkan nuragan tetua pasukan aliansi Tetua pasukan aliansi yang tak ingin menyanyiakan momen Ia seketika menyerap dan mengambil ilmu kanuragan yang berada di dalam tubuh master hero Master shito yang tak ingin saudaranya terbunuh Ia memilih untuk meninggalkan tempat tersebut dengan kekuatan saipu angin yang ia miliki Meskipun hal sedemikian Semangat master hero untuk menjaga perdamaian dan mengalahkan tetua aliansi tidaklah pudar Dimana di sebuah tempat rahasia Master hero dibimbing saudaranya tahap demi tahap untuk melatih ilmu pedang Dan ilmu kanuragan tingkat tinggi Zonghua Hari demi hari ia lalui dengan begitu cepat Yang tanpa terasa sang tetua pasukan aliansi Menjadi penguasa di seluruh penjuru Dan membantai habis semua warga Tiongkok yang berada di Thailand tanpa pandang bulu Sehingga cerita 20 tahun pun berlalu Di malam inilah hari yang telah dinantikan oleh anak master hero yang bernama Guan Untuk menantikan kepulangan ayahnya Namun penantiannya hanyalah sia-sia Dimana master hero tak kunjung datang menemui dan berkumpul bersamanya Master Shito yang tak ingin Guan kecewa Ia memberitahu bahwa master hero tak bisa datang Karena ada keperluan yang mendesak untuk segera diselesaikan Tak berselang lama salah satu pelayan menghampiri mereka di dalam ruangan Serta memberitahu bahwa pasukan geng naga hitam telah usai membantai semua warga Tiongkok Mendengarkan akan laporan tersebut Master Shito dan yang lainnya pun menuju lokasi pabrik pertambangan berada Dan benar saja setibanya disana Mereka disambut oleh pasukan aliansi yang mengubah namanya menjadi pasukan aliansi naga hitam Yang hanya terdiri tiga pasukan Di antara salah satu pasukan aliansi tersebut Terdapat seorang perempuan misterius yang menggantikan posisi Nonamu Yang tentunya dirinya merupakan anak kandung master hero yang diculik pasukan aliansi 20 tahun yang silam Disinilah master Shito tak mengenali perempuan tersebut Bahkan dirinya sendiri juga tak mengenali dari mana ia berasal Karena tangin menyanyiakan momen tersebut Ketiga pasukan aliansi naga hitam meluncurkan serangannya untuk membunuh master Shito dan yang lain Di saat terdesak dan tak bisa berbuat lebih Seketika master hero datang menyelamatkan mereka Dan berbalik membantai pasukan naga hitam dengan kekuatan ilmu kanuragan tingkat tingginya Yang berhasil ia kuasai selama 20 tahun Namun master hero tak membunuh salah satu pasukan aliansi tersebut Disinilah master hero sangat terkejut Bahwa perempuan yang berada di hadapannya merupakan anak kandungnya yang selama 20 tahun telah diculik pasukan aliansi Dimana ia bernama Nonamei Di dalam rumah master hero berpamitan dengan master Yuan dan pelayannya Dimana ia akan pergi untuk menghadapi dan mengakhiri pertarungannya dengan sang tetua aliansi Tak berselang lama dari kepergian master hero Terlihat Nonamei terbangun dari pingsannya Disinilah ia seketika menghantam kepala pelayan setiap keluarganya hingga pingsan Ditambah ia akan membunuh saudara kandungnya sendiri Untungnya di waktu yang sigap Aksinya berhasil digagalkan master Sitong dan memberitahu padanya bahwa lelaki yang berada di hadapannya merupakan saudara kandung kembaranya Serta master hero ialah ayah kandung dirinya Menyarakan akan hal tersebut Nonamei tak percaya Yang seketika ia pun pergi untuk menemui sang tetua aliansi di dalam markas Sesampainya di dalam markas ia menanyakan akan kebenaran pada sang tetua akan asal jati dirinya Sang tetua yang melihat Nonamei kembali Yang seketika melesat dan menyandra serta mengatakan bahwa master hero ialah ayah kandungnya Di sana tetua aliansi akan memanfaatkan Nonamei untuk memancing master hero keluar agar bisa membuktikan siapa yang terkuat dan terhebat Melihat master hero yang tak berada bersama mereka Tetua aliansi membabat dan membantai orang Tiongkok yang berada di hadapannya dengan sekali libas Karena kebenciannya selama bertahun-tahun terpendam Sang tetua aliansi akan menghabisi satu persatu nyawa anak master hero jika dirinya tak kunjung datang Di saat akan menghunuskan pedang Seketika Nonamei pun datang mencoba menghentikan hal tersebut Namun hal tersebut hanyalah sia-sia yang membuat dirinya terluka dan terpental Di saat semuanya akan berakhir di tangan tetua aliansi Master hero kembali datang menghantam dada tetua aliansi hingga terpental 100 meter Namun sangat disayangkan Nonamei harus tewas lebih awal akibat tak kuat menahan luka yang serius ia alami Master hero yang dari dulu tertindas dan semua keluarga tercintanya terbunuh Akhirnya ia menantang sang tetua aliansi untuk berdual dengannya hingga tetes darah terakhir Disinilah sang tetua aliansi memulai serangan dengan mengeluarkan monster ular raksasa berkepala tiga untuk melahap master hero Namun serangan tersebut berhasil dengan mudah ia tangkis yang seketika melesat membunuh monster ular tersebut Tentu pertarungan sengit tak cukup sampai disitu Dimana keduanya saling beraduk pedang merah yang membuat pedang tersebut secara bersamaan pun patah Sang tetua aliansi yang tak ingin kalah ia kembali memanggil kodam monster raksasa pedangnya untuk menuntaskan pertarungan tersebut Di saat terdesak master hero kembali dihampiri roh gurunya Yang seketika ilmu kanuragan master hero bertambah hebat 50 kali lipat dan melibas monster pedang Dengan menggunakan jari telunjuk yang mengeluarkan sinar merah memancar Dan di waktu bersamaan tetua pasukan aliansi pun tewas Setelah semuanya usai master hero berbincang dengan kedua anaknya Meminta maaf karena selama ini dirinya tak bisa menjaga dengan baik Bahkan ia kembali berpamitan untuk melanjutkan misinya yang belum ia tuntaskan Dan di saat inilah hal yang tadi duga-duga pun terjadi Yaitu film pun selesai Percayalah pada dirimu Sayangilah keluargamu dan jaga orang lemah yang berada di sekitarmu Serta jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik Jadalah saya meminasi film pamit undun diri karena udu dan kopi belum dibeli Saya meminasi film Assalamualaikum Assalamualaikum